Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa ke Bali Kita di pertemuan kedua Mata kuliah pendidikan Pancasila Sebelumnya kita berdoa dulu Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ini as'aluka ilman Nafian warizukon toiban Wa amalan mutakobalan Amin ya rabbal alamin Pada pertemuan hari ini Kita akan membahas tentang Embryo Pancasila Artinya kita akan membahas Asal mula Terbentuknya Pancasila Kita lihat disini Nah Sejarah terbentuknya Pancasila ini sebetulnya Sudah Sudah Familiar ya kita sudah familiar Dengan asal mula Pancasila Karena dari mulai Bangku sekolah dasar sampai Sekolah menengah umum Memang sejarah terbentuknya Pancasila tidak pernah berubah Ya jadi Memang Sudah familiar Nah Barangkali yang Belum Banyak diketahui oleh Masyarakat Oleh mahasiswa Karena Saya sudah mengampu Mataku yang Pancasila ini Sudah kurang lebih Tiga tahun ya Nah itu Dan di setiap Pertemuan di kelas Sebelum pandemi Kelasnya seperti biasa ya Di kelas Selalu saya tanyakan Makna filosofis dari Lambang Pancasila Yang dibuat dengan Sangat berhati-hati oleh Founding founders kita Makna dari setiap Lambang Pancasila Ini Kebanyakan Mahasiswa Bahkan mayoritas Mahasiswa itu Tidak Bisa menjawab Nah Maka Dalam diskusi forum Ini Saya menanyakan Founding founders Atau tokoh-tokoh Nasional Indonesia Yang merumuskan Lambang Di setiap sila Dan juga Makna filosofis dari Gambar burung Garuda Pancasila Nah Jadi nanti Dalam jawabannya Harus lengkap Contoh Misalnya Bagaimana Sejarah Lambang Bintang Sebagai Lambang dari sila Pertama Apa sejarahnya Dari lambang Pohon beringin Kenapa Latar belakang Gambar bintangnya Harus hitam Kenapa Dalam pohon beringin Latar belakangnya Harus putih Kenapa Dalam lambang Banteng Latar belakangnya Merah Itu semua Ada Makna Filosofisnya Nah Demikian juga Burung Garuda Ada Makna Filosofis Kenapa Dalam Cengkraman Kaki Burung Garuda Itu menghadapnya Kedepan Ini ada Di gambar Dalam Sketsa awal Itu Cengkramannya Tidak seperti itu Tapi dari belakang Kemudian Tidak Disetujui oleh Insinyur Soekarno Jadi Mencengramnya Kedepan Nah itu Ada Sejarahnya Tidak mudah Membuat Lambang negara Dan Juga Tidak mudah Untuk Membuat Ideologi negara Nah maka Kita harus tahu Sejarah Lambang negara Dan sejarah Ideologi negara Setiap negara Ini punya Lambang negara Dan setiap Negara itu Punya ideologi Masing-masing Indonesia Ideologi negaranya Adalah Pancasila Lambang negaranya Adalah Garuda Pancasila Apakah Ideologi negara Dan lambang negara Bisa berubah Bisa-bisa saja Bisa-bisa saja Ini terbukti Beberapa kali Pancasila Mau dirubah Oleh pihak-pihak tertentu Dan sudah Terbukti juga Beberapa kali Ideologi negara Ini Mau diganti Oleh pihak-pihak tertentu Nah Jadi Tugas Yang berikutnya Adalah Menyebutkan Menyebutkan Nama-nama Tokoh-tokoh Nasional Yang Terlibat Dalam Pembentukan Pancasila Dan juga Terlibat Dalam Pembentukan Lambang negara Garuda Pancasila Nah Kemudian Kita lihat Di sini Mengapa Pancasila Pancasila Maka 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 Bukan Warga Negara Indonesia Kenapa Karena Warga Indonesia Harus Punya Tuhan Kenapa Yang pertama Kan Ketuhanan Yang Ma'esa Nah Jadi Ketuhanan Yang Ma'esa Ini Diletakkan Menjadi Sila Pertama Ini Juga Mahasiswa Harus Tahu Kenapa Sila Pertama Ketuhanan Yang Ma'esa Kenapa Bukan Di sila Kelima Ketuhanan Yang Ma'esa Kenapa Persatuan Indonesia Itu sila Ketiga Bukan Sila Kedua Nah Itu Masing-masing Sila Ada sejarahnya Urutan Urutannya Ada sejarahnya Semua Nah Jadi Dipelajari Dan akan Kita diskusikan Kemudian Nah Ini Sepertinya Terlalu panjang Kalau Dijelaskan Di sini Unsur Pancasila Pada tahap Kebudayaan Indonesia Asli Dalam Tahap Kebudayaan Hindu Dalam Tahap Pengaruh Budaya Islam Ya Nanti Bisa Dipelajari Apabila Ada yang Tidak Dipahami Bisa Mengajukan Pertanyaan Di kolom Komen Di bawah Ini Kemudian Nah Ini Panjang Sekali Masa Kerajaan Majapahit Prasasti Prasasti Kerajaan Sriwijaya Nanti Mahasiswa Bisa Mempelajarinya Ya Untuk Tugas Kelompok Saya Masih Merumuskan Bagaimana Pelaksanaan Presentasi Dari tugas Kelompok Karena Biasanya Dalam Kelas Offline Itu selalu Ada tugas Kelompok Untuk Mata kuliah Pendidikan Pancasila Saya 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 Merumuskan Dan Saya Beritahu Secepatnya Untuk Tugas Kelompok Kemudian Ya Saya Saya Rasa Cukup Dulu Di pertemuan Yang Pertama Ini Pertemuan Yang Kedua Ya Pertemuan Yang Kedua Ini Saya Cukupkan Dulu Sampai Disini Nah Baik Yang Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Untuk Memenuhi Persyaratan Kehadiran Mahasiswa Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Yang Ketiga Alhamdulillah Firubil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh